Syarat yang kelima adalah mengangkat hadas dari dirinya Dan hadas ini terbagi menjadi dua Ada hadas besar dan hadas kecil Ada pun hadas besar, ini dapat terangkat dengan mandi Sementara hadas kecil ini bisa diangkat dari diri seseorang dengan berwudu Jika seseorang melaksanakan shalat Sementara sebelumnya dia mengeluarkan angin dari duburnya Atau mengeluarkan air sini dari kemaluannya Lalu dia melaksanakan shalat Maka shalatnya batal, tidak sah Ataupun seseorang melaksanakan shalat Dia melaksanakan shalat setelah keluarnya air mani dari kemaluannya Lalu dia tidak mandi terlebih dahulu Maka shalatnya tidak sah